Intro Menuhan, menyatu dalam doa dan renungan Dari kata-kata Yesus Hacaburo Kerto Selasa 13 Desember 2022 Saya Romo Ia Indra Pamungkas Saudara-saudara selamat pagi Ramah Tuhan kita Yesus Kristus Menyertai kita dan mendayai kita Dalam perjalanan hari ini Semoga kita pun dipulihkan Untuk selalu memperbarui diri Kita renungkan awal hari ini Dengan Sabda Tuhan dari Injil Matius Bab 21 Ayat 28 Sampai 32 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Matius Dimuliakanlah Tuhan Yesus berkata kepada Imam-imam kepala dan pemuka-pemuka Bangsa Yahudi Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki Ia pergi kepada yang sulung dan berkata Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini Jawab anak itu Baik Bapak, tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua Dan berkata demikian juga Lalu anak itu menjawab Tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal Lalu pergi juga Siapakah di antara kedua Orang anak itu Yang melakukan gelendak ayahnya Mereka menjawab Yang kedua Maka berkatalah Yesus kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Pemungut-pemungut Cukai dan pelacur-pelacur Akan mendahului kalian Masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab Yohanes Pembaptis datang Menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian Dan kalian tidak percaya kepadanya Dan meskipun kalian melihatnya Namun kemudian kalian tidak menyesal Dan kalian tidak juga percaya kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Kita pasti sering mendengar sebuah pepatah Penyesalan selalu datang belakangan Atau yang berbunyi Lebih baik menyesal daripada tidak bertobat sama sekali Saudari-saudara Kunci untuk mencapai pembaruan diri adalah Penyesalan Hal ini penting Sebab sesal merupakan ungkapan hati Yang menyadarkan seseorang Tentang kesalahannya Menyesal berarti kita mau diubah Penyesalan pula lah yang sering kita ungkapkan Ketika kita membersihkan diri Melalui sakramen rekonsiliasi Hari ini Yesus menegaskan Bahwa seseorang yang menyesal Akan diberilah rahmat luar biasa Namun Terkadang orang itu susah untuk menyesal Karena mereka tidak menyadari kesalahannya Ataupun keberdosaannya Kurangnya rasa sesal ini Menjadikan hidup dunia Terasa penuh kecam Sisi ego berkembang demikian pesat Dan mungkin bisa jadi Kita adalah salah satu pelakunya Maka Yesus pun mengajari Betapa pentingnya penyesalan Allah maharahim tidak pernah marah Kepada mereka yang menyesal Justru Allah menantikan setiap orang Mempunyai rasa sesal dalam hatinya Sehingga sadar untuk kembali lagi Kepada Allah Saudari-saudara Dalam masa Advent ini Apakah sudah ada aneka penyesalan Yang kita munculkan Untuk dipersembahkan kepada Tuhan Orang yang menyesal berarti Sedang memupuk dirinya Dalam kuasa kerendahan hati Semoga kita mempunyai niat Menyongsong Natal dengan rendah hati Dan mau masuk dalam penyesalan Untuk akhirnya dientaskan oleh Tuhan Dari curang keberdosaan Tuhan memberkati Mari berdoa Alah Bapak Maha Kasih Syukur Sebab Engkau selalu setia Menanti kami kembali kepadamu Engkau pun selalu melihat Hati kami yang hina ini Untuk menemukan rasa sesal dan tobat Dari diri kami sendiri Bantulah kami untuk rendah hati Engkau bentuk Dan buatlah kami seturut kehendakmu Agar semakin mulialah Karja keselamatanmu Bagi hidup kami Sesama Dan juga dunia Demi Kristus Tuhan kami Kini dan sepanjang masa Amin Tuhan bersama Tuhan bersama Dan bersama rohmu Kita semua Warga kita Dan segala rencana kebaikan kita Selalu dalam berkat Allah yang maha kuasa Bapak Putra Dan roh kudus Amin Saudari-saudara Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendohan Sampai jumpa di video selanjutnya